Intro Light up yang disiapkan oleh pelatih Anyar Namun tentunya adalah wajah lama bagi Persipura, Anjel, Alfredo, Gawang Dan tentunya dengan skema 3-4-3 Tahir, Brian, dan juga Wolf menjadi 3 pemain yang diandalkan di zona pertahanan Yang memiliki hasil yang kurang optimal bagi Mutiara Hitam Persikabu, 1973, Asuhan, Igor, Tahanan Dan di sektor depan tentunya mereka terus mengandalkan Dimas Derajat dan juga Hendra Adi Bayau Dua pemain yang sedang dalam form yang sangat baik, Vera Wasit Mansur, sesaat lagi akan meniupkan fluid Tanda laga akan dimulai Bapak pertama sudah berlangsung dari Stadion Magu Harjo Sleman Persipura, Jayapura Dalam pertandingan yang wajib mereka menangkan untuk memulai revival mereka Mengenakan jersi kebesaran dari motor tekanan Dimas Derajat Satu peluang kali ini bagi Pushnyakov Terlepas Dimas Derajat Dengan Pushnyakov Umpan terukur Coba dilesakkan dengan satu sepakan datar tadi Dua, tiga pemain menutup Feri Pahabol Terus bergerak Feri Pahabol Gustavo Kembali Feri Pahabol Takuya Matsunaga Umpan kaki kiri berbahaya Oh, miss kick dari Ronny Beropera Masuk ke gawang sendiri Sulit untuk bisa diamankan oleh Bola nyaman menguasai lapangan tengah Para pemain Persipura Lebarkan bola ke sektor kiri Feri Pahabol Satu tusukan dari Feri Pahabol Berujung lagi-lagi Clearance yang coba dilakukan tadi oleh Jaga gawang Teddy Harry Ini dia Satu upaya sepakan clearance sebenarnya Dan peluang tadi Bola kedua yang berjulir tepat di hadapan dari Yevendokasvili Ini kesempatan peluang serangan Yang cuma dibangun Begitu berbahaya Feri Pahabol Yevendokasvili Offside Struggling di awal musim Wow Ini keputusan yang tentunya Pergerakan dari Pushnyakov Satu lawan satu Feri Pahabol Menghadapi gilaginarsa Siro Alves Dan mematuhkan menemukan Lewati Dan Feri Pahabol Sang kapten Inspirasional Dan apakah ini Revival awal Pergerakan dari Persipura Untuk bisa keluar Dari zona papan bawah Terjadi di Magu Harjo Ketika kita saksikan Satu pergerakannya Dan memberikan finishing Dengan kluster tinggi Untuk bisa mengakali Teddy Harry Dimas Derajat Satu sepakan terlepas dari Fitrul Dwi Dan di posisi ribau Satu Dimas Derajat Tadi Tersama dengan Pushnyakov Sepakan dari Dimas Derajat Hanya bisa diperi oleh Sikrul Gui Dan Wasid Mansur Menyukurkan fluid Tanda berakhirnya Pertandingan Barat Pansi Kabul 1973 Dua gol terkebak Dari upaya Dan bunuh diri Mampu dibalas oleh Siro Alves Di penghujung Babak pembuka Tanda Tanda yang lihat Last defender Shemeko masih memainkan Onside Yevendor Kashkili Namun gol di anulir Dan itulah dia Berlanjut Tentunya babak kedua Sudah berlangsung Kick off Dilakukan tadi Israel Wamiow Langsung Memberikan Peri Pahabo Umpannya sangat berbahaya Yevendor Kashkili Di mulut Kita saksikan kembali Aksi dari Pahabo Umpannya sangat baik tadi Masih ada pressure Jawang dari Versi Pura Bergetar Siro Alves Ada Nelson Alom Ahmad Lofian Dhani Meskik tadi Umpan berbahaya Meskik dari Alom Ahmad Lofian Dhani Ketimbang Menangan bebas Siro Alves Fitrul Dwi Yang keluar Fitrul Dwi Tidak bersarang Di gawang yang sudah Dia tinggalkan tadi Terjadi Satu peluang Redia Michimeko Didik Oh Di mulut gawang Adakah gol Balasan sah disini Lais menembaknya Mengangkat bendera Wow Redia Michimeko Menjadi satu statement Bagi pelatih Anyar Angel Alfredo Vera Dan juga Persifura Yang berupaya Memulai revival Mereka Dengan kebuah Dari dasar Kelas main Persifura Jayapura Clor 21 Full time kali ini Dari stadion Mago Hancho Hari-hari Udubiri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.